Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di update pagi SBU TV Dan bagi anda pemirsa yang ingin mengetahui terkait dengan arus lalu lintas yang berada di kota Surabaya Apakah memang akhir pekan ini seperti biasanya lancar-lancar saja Ataukah ada kepadatan yang terjadi di beberapa titik lokasi yang berada di Surabaya Pada pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan Bribda Dadang Selaku anggota Satlantas Polestabes Surabaya Yang akan melaporkan secara langsung kondisi arus lalu lintas terkini yang berada di kota Surabaya Selamat pagi Bribda Dadang Selamat pagi rekan badi, selamat pagi pemirsa SBU TV dimanapun anda berada Pagi ini bersama saya Bribda Dadang dari Satlantas Polestabes Surabaya Langsung dari komen center Polestabes Surabaya Rekan badi akan melaporkan situasi Sabtu pagi weekend kota Surabaya untuk arus lalinya Rekan badi Pagi ini bisa langsung saya mulai dari seputaran wilayah selatan Surabaya Bisa kita lihat dari jalan Ahmad Yani Mayankara terpantau depan Royal Frontage lancar Kemudian jalur utama juga lancar Keselatan terpantau juga belum ada peningkatan volume Tetap waspadai walaupun agak sepi arus lalin tetap jaga kecepatan Jangan melebihi batas kecepatan yang sudah ditentukan Kemudian kita bergeser ke seputaran depan kebun binatang Surabaya Terpantau arus lalin juga lancar rekan badi Baik yang ke arah Diponegoro maupun ke arah Raya Darmo Terpantau belum ada penumpukan untuk pengunjung kebun binatang Surabaya Mengat hari libur biasanya suasana akan rame Oke selanjutnya kita berpindah ke seputaran perempatan polisi istimewa Raya Darmo Terpantau arus lalin lancar Baik yang ke arah barat dari utara Termasuk yang dari arah utara ke selatan Arus lalin masih lancar-lancar Tetap waspada Mengingat persimpangan Selalu perhatikan lampu lalu lintas Jangan sampai melanggar Karena melanggar adalah awal terjadinya kecelakaan Demikian rekan badi yang bisa saya sampaikan informasi arus lalin lantas pagi ini Untuk seputaran wilayah kota Surabaya Terima kasih Bribda Dadang anggota Satu Lantas Presetabel Surabaya Yang melaporkan secara langsung beberapa titik lokasi arus lalu lintas yang berada di kota Surabaya Yang dapat disaksikan juga oleh pemirsa Bahwa bagi anda yang ingin berpergian pada akhir pekan ini Ini arus lalu lintasnya masih lancar-lancar saja Dan kita langsung meluncur ke informasi berikutnya pemirsa Pengurus Ikatan Motor Indonesia Jawa Timur Menyambut baik rencana masuknya